Donasi Konglong Merat Indonesia melawan COVID Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir menyudutkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini berpotensi bertambah akibat hantaman wabah corona. Di tengah program bantuan sosial dari pemerintah yang belum maksimal muncul tangan-tangan dermawan yang turut membantu. Sebagian kelompok masyarakat mulai dari tingkat RT hingga para konglomerat berduyun-duyun mengucurkan bantuan. Maka tak heran jika Indonesia dinobatkan gelar sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Penilaian tersebut mengacu pada Caritius AI Foundation World Giving Index 2021. Di tahun 2020 saja Indonesia mencetak skor 69 persen, naik dari skor di tahun 2018 yakni 59 persen. Angka tersebut berdasarkan penilaian CAF World Giving Index dari tiga aspek, yakni membantu orang asing, donasi uang, dan waktu voluntar. Masyarakat Indonesia termasuk para pengusaha sudah terlibat dalam donasi terkait penanggulangan efek COVID-19 sejak tahun lalu. Sederet perusahaan konglomerasi antara lain Grup Jarum, Sinarmas, Astra, Salim, Lipo, Barito, Mayapada, Indika, dan sederet pengusaha lainnya. Aneka bantuan tersebut terus mengalir mulai dari alat-alat kesehatan, masker, APD, obat-obatan, vaksinasi, pasokan oksigen konsentrator, hingga bahan pangan. Bagi kelompok masyarakat terdampak COVID-19. Ketua Umum Kadin Indonesia mengapresiasi para pengusaha yang lama ini untuk bahu-membahu, turut membantu pemerintah dan masyarakat. Terima kasih.